Pemain sepak bola Yang pertama, Sahar Ginanyar dari PSM Makassar menuju Persija Jakarta pada tahun 2018. Penjaga gawang yang satu ini sempat berstatus sebagai pemain pinjaman di Persija Jakarta pada tahun 2018. Dan klausul peminjaman pada saat itu ialah ia tidak boleh tampil saat Persija bertemu dengan PSM Makassar. Dan di musim 2019 kemarin, Sahar Ginanyar dipermanenkan di Persija Jakarta. Dan klausul tersebut sudah tidak berlaku lagi. Yang kedua ada Ndik Firmansa dari Kedah FA ke Madura United pada tahun 2019. Madura United mendapatkan Ndik Firmansa dengan status free transfer. Maka dari itu tidak ada kesepakatan dari kedua belah klub. Akan tetapi Andi meminta klausul kontrak di Madura United yang isinya ia tak akan bermain untuk Madura United ketika saat berhadapan dengan Persebaya di Liga 1 2019. Hal ini dikarenakan Persebaya adalah klub kesayangan Ndik dan klub kebesaran Ndik Firmansa. Yang ketiga, Ezekiel Nduasel dari Persib Bandung menuju Bayangkara FC di tahun 2020. Ezekiel didatangkan ke Persib pada tahun 2017. Dan selalu menjadi andalan tim Maung Bandung sebagai ujung tombak. Pada tahun 2020 ini Ezekiel memutuskan untuk tidak bermain bagi Persib lagi. Dan Bayangkara FC resmi meminangnya di tahun ini. Ezekiel pun memiliki perjanjian kontrak tidak boleh tampil saat Bayangkara FC bertemu dengan Persib hingga Liga 1 2020 usai. Ketiga pemain tersebut mendapat batasan bermain yang sama. Entah itu kemauan dari klub atau kemauan dari pemain itu sendiri. Sejatinya perjanjian tersebut sudah disepakati oleh ketiga belah pihak. Nah di luar sana lebih banyak perjanjian kontrak pemain yang lebih unik lagi. Oke kita akan tunggu perjanjian-perjanjian yang unik lainnya di Bursa Transper Liga Indonesia ini. Oke kita akhiri video kali ini. Jika bermanfaat klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.